Hai guys, balik lagi di channel aku, nama aku Maudie, bagi kalian yang belum tau aku, dan di video kali ini aku bakalan bikin perbandingan antara dua bedak yang biasanya aku pake, pertama adalah Ultima, dua adalah Ponce Bibi. Jadi kalau bedak Ultima ini biasanya aku pake kalau Sabtu Minggu atau emang aku lagi kayak pake foundation, aku selalu pake Ultima, tapi kalau emang Ponce Bibi ini aku nggak pernah pake dia di atas foundation, jadi aku bakalan ngetes kedua bedak yang biasanya aku pake ini, kayak gimana sih teksturnya, ketahanannya, apakah dia ini sama aja sama Ultima, karena harganya ya lumayan lah, emang nggak, nggak, nggak beda jauh banget sama-sama drugstore, cuma yang Ultima ini harganya mungkin 200an, kalau yang ini mungkin sekitar 25 ribuan, jadi ya lumayan lah, 10 kali lipatnya ya kan, jadi kalau kalian penasaran, just keep on watching. Nah oke, jadi dimulai aja, jadi aku bakalan pake step-step makeup yang biasanya aku pake, kalau misalnya aku lagi pake foundation, oke. Nah, jadi pertama aku biasanya pake foundationnya, habis itu aku bakalan pake foundation yang emang aku udah yakin banget kalau dia tuh udah bagus, jadi kayak nggak bakalan mempengaruhi bedaknya gitu loh. Ini aku makanya kayak aku biasanya pake foundation, satu pemaja, karena aku juga hari ini nggak bakal kemana-mana, kan. Cuman ntar aku bakalan kayak berkeringat gitu sih, seharusnya kayak bakal beres-beres rumah kayak gitu. Nah, ini jadi kenampakan pons bibinya, dia tuh aplikatornya kayak diputer gitu, dan ini Ultima, bentuknya kayak ada di jar biasa gitu. Nah, ini kenampakan kedua bedaknya, yang kiri pons dan yang kanan Ultima, bisa dilihat kalau yang pons itu dia tuh lebih coklat daripada yang Ultima, tapi teksturnya sama-sama halus banget, lembut banget, tapi yang pons ini lebih nggak cover daripada Ultima. Oke, ini muka aku yang sebelah kiri aku kasih pons bibi, sebelah kanan aku kasih Ultima. Nah, akhir akun yang aku notice lagi dari pons bibi dan Ultima ini, kalau yang pons bibi itu kan yang seperti udah aku bilang tadi, dia tuh ada glitternya. Jadi, kalau kalian nggak suka bedak yang ada glitternya, pons bibi emang bukan buat kalian. Cuma, glitternya pons bibi ini kayak sedikit banget, jadi kalau kalian nggak bener-bener kayak perhatiin banget, gitu tuh nggak kelihatan juga sebenernya kayak gitu. Oke, aku disini bakalan menyelesaikan makeup aku dulu, kayak pake alis dan kawan-kawan, abis gitu aku bakal balik. Nah, ini jadi kayak gini hasilnya setelah aku pake bronzer, blush on, highlighter, lipstick, dan alis aja, karena aku ini nggak kemana-mana, jadi nggak mau pake alis-macem, karena aku juga bakal beres-beres rumah. So far sih, dilihat masih sama-sama aja, masih oke-oke aja, dua-duanya di kulit aku, jadi aku bakal antit lagi nanti. Sekarang ini, sekarang jam 11.21, jadi aku bakal ngambil lagi nanti, terus kita nanti. Hai. Hai guys, balik lagi. Aku udah pake foundation ini, mulai dari jam berapa gitu, sampai sekarang ya. Nah, jam 11.33, kurang lebih udah hampir dua jam lah ya, kurang lebih aku udah pake foundation ini. Waktu aku tadi ngelai ke kaca sih, kayak masih belum ada perubahan-perubahan yang berarti gitu, masih belum ada keluar minyak-minyak juga. Masih kanan-kiri, masih pengen-pengen aja, belum ada yang pecah atau krising, maupun di daerah bawah mata, disini-sini juga masih oke banget sih. Nanti aku bakal update selanjutnya. Hai guys, jadi Bani balik lagi, ini sekarang cekin aku yang terakhir, jam 1.00. Jadi, ini foundation, dan bedaknya udah aku pake sekitar 12 jam lebih, kayak 14 jam-an gitu, dan kayak gini hasilnya. Setelah diliat-liat, ya untuk yang bedak ultima, sama ponsi bibi ini, Sebenernya kurang lebih sih hasilnya sama aja, tapi, kalau bisa juga kayak gini. Yang ponsi bibi ini lebih ada pecahnya gitu sebelah sini, kalau yang ultima enggak, kayak gitu. Terus, terus smiley-nya sih sama aja. Ya kurang lebih sih, dua-duanya sama aja, cuman kalau yang untuk tahan minyaknya... Sama aja sih sebenernya, pake nangan minyak dua-duanya, tapi by the way sebenernya kulit aku kering sih, jadi kayak ya yaudah. Kayak fan-fan aja itu dua-duanya. Latter apa semua, ya udah hilang lah ya, udah 14 jam-an kurang lebih kayak gitu. Masih oke banget sih, tapi... Jadi kalau bisa dibilang ya, Ultima sama ponsi bibi mirip-mirip lah hasilnya. Cuman kalau yang ponsi bibi ini mungkin kayak di awalnya warnanya kayak lebih gelap aja, tapi... So far sih hasilnya sih kurang lebih aja, sama-sama aja kayak ini. Jadi... Dua-duanya bedak ini oke banget. Jadi kalau kalian mungkin emang mau yang buat sehari-hari lebih murah meriah, bisa pake ini aja. Ini murah meriah banget, kayak 25 ribu udah dapet, kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu aja review dari aku selama seharian ini. Dan kalau kalian mau request video apa lagi yang bisa aku bikin, aku bakalan coba bikin. Dan jangan lupa like dan subscribe ke channelku. And I'll see you on my next video, bye! Bye! Bye!